Halo guys, jumpa kembali di konten Masri Pariwisata Senang bisa bertemu kembali, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya Saya kemarin sudah upload tentang kondisi usaha pariwisata di Jakarta Mungkin teman-teman sahabat pariwisata Abang Mpok yang belum lihat bisa dilihat ya Dicek disitu terkait dengan kondisi usaha pariwisata di Jakarta Nah, nanti jangan lupa tapi bantu subscribe ya Subscribe terus tekan lonceng notifikasinya Oke, sahabat pariwisata Abang Mpok semua ya Saya ingin menyampaikan kali ini karena Jakarta sudah mulai membaik Saya ingin menyampaikan destinasi wisata di Jakarta Selatan Apa saja yang perlu diketahui dan atau mungkin perlu dikunjungi ya Disini saya ambil sumbernya dari Jawa Trepol ya Tulisan dari Abdul Muttalib nih Judulnya 15 tempat wisata di Jakarta Selatan yang paling hits Oh, keren kan? Destinasi wisata yang nomor 1 di Jakarta Selatan Apa namanya? Namanya Kampung Main Cipulir Ini khusus untuk anak-anak ya Disini ada Outbound Kids Ada juga Memanah Ada juga Flying Fox Ada juga Trampolin dan Berkuda Jadi bagi Abang Mpok yang punya keluarga kecil ya Mungkin bisa mencoba mengunjungi Yang namanya Kampung Main Cipulir Yang kedua namanya Taman Mataram Oh, Taman Mataram Taman Mataram adalah salah satu destinasi yang pas Sebagai lokasi untuk berlibur bersama keluarga Ataupun menyendiri Banyak pohon rindang yang sejuk Yang akan membuat Anda betah Oh Di mana lokasinya? Di Jalan Sisinga Mengeraja Oh Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Lanjut Ketiga Nomor 3 Oh, ini ada Speedy Karting Bermain Gokar Masih menjadi permainan yang disukai oleh banyak orang Oleh karena itu Anda bisa mengunjungi Speedy Karting Dengan mengajak keluarga atau sahabat dijamin liburan Anda Akan bertambah seru Dengan bermain balapan di arena satu ini Gokar Gokar main Gokar Oh, mantap Kita menginjak ke destinasi wisata yang keempat Untuk wilayah Jakarta Selatan Namanya Museum Museum Hari Darsono Siapa yang sudah pernah ke sini? Coba kasih komen ya Museum Hari Darsono Dimiliki oleh seorang perancang busana yang sangat terkenal asal Indonesia Hari Darsono sempat merancang busana untuk orang-orang penting seperti Lady Diana Nah, mengunjungi museum ini Anda akan disuguhkan dengan bangunan ala Eropa yang sangat khas Untuk itu bagi Anda yang tertarik menggeluti dunia fashion Nah, fashion nih Tak ada salahnya untuk melihat-lihat terlebih dahulu koleksi busana dan juga aksesoris di museum yang satu ini Apa nomor 5? Di sini disebutnya adalah komunitas salihara Tertarik dengan seni Maka komunitas salihara menjadi tempat rujukan yang pas Pasalnya tempat satu ini menjadi lokasi untuk berkumpulnya para seniman Oh gitu Oke Sehingga tak jarang di sini akan sering diadakan berbagai macam pertunjukan seni Di antaranya adalah seperti diskusi sastra, lomba menulis, hingga pentas sastra Lokasi Jalan Salihara Nomor 16 Pasar Migu, Kecamatan Pasar Migu, Kota Jakarta Selatan Kita sambung lagi ke nomor 6 Destinasi wisata Jakarta Selatan Apa namanya ini? The Escape Hunt Mengunjungi tempat satu ini Anda nanti akan diminta untuk memilih salah satu topik dan memecahkan permasalahan Permainan teka-teki yang mengasah otak ini tentu saja menjadi wisata wajib yang Anda kunjungi Terutama bagi Anda yang menyenangkan, menyenangi permainan sekelas detektif Sherlock Holmes Oh Sherlock Holmes Oke guys Lanjut Sekarang kita naik lagi Naikkan volume-nya Kalau enggak saya dimarahin sama sutradara saya Destinasi wisata nomor 7 di Jakarta Selatan adalah Taman Ayudia Nah kalau ini pasti ada banyak yang denger ya Taman Ayudia ini Oke tak mengherankan setiap harinya terdapat sekumpulan anak muda yang terlihat ramai Mengunjungi lokasi yang satu ini meskipun memiliki lokasi yang tidak terlalu luas Tetapi tempat dari Taman Ayudia cukup strategis untuk dijangkau Nah destinasi wisata yang ke-8 di Jakarta Selatan yaitu Museum Tengah Kebun Museum ini pertama kali didirikan di tahun 1980 Oh udah lama dong Meskipun telah lama berdiri namun keberadaan museum ini justru jarang diketahui oleh banyak orang Mau pantes saya, gue juga enggak tahu kan Padahal terdapat sekitar 4.000 koleksi dari benda bersejarah Yang bisa Anda temukan di sini Benda bersejarah tersebut berasal dari Indonesia bahkan hingga berbagai penjuru yang ada di dunia Wow Lokasi Jalan Kemang Timur Raya nomor 66 Bangka, Kecamatan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan Destinasi wisata nomor 9 di daerah Jakarta Selatan yaitu The Wave Pondok Indah Water Park Wah fotonya keren ini Bermain air dan seru-seruan di water park menjadi salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan di hari libur Hal ini dikarenakan tempat satu ini menyajikan destinasi yang luas Dan sangat pas untuk dijadikan sebagai tempat berlibur bersama keluarga Terdapat sekitar 7 wahana air yang bisa Anda temukan di sini 7 wahana air, wow Selain itu bagi Anda yang memiliki hobi berenang Maka Olympic Swimming Pool merupakan kolam renang dengan standar internasional yang bisa dicoba Oke, keren Dimana alamatnya? Di Jalan Metro Pondok Indah, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Destinasi wisata yang ke-10 di Jakarta Selatan Dan apa namanya? Nah ini pasti semua everybody knows Museum Satria Mandala Museum satu ini didirikan untuk mengenang perjuangan dan jasa para TNI Di dalam museum ini Anda akan menjumpai beragam jenis replika senjata milik TNI Jadi kita bisa lihat ya Jenis-jenis senjata replika milik TNI Dulunya digunakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Selain menyimpan senjata museum ini juga memiliki koleksi seragam maupun atribut yang lengkap Beserta dengan lambang dan juga lencana Bolehlah bawa keluarga kemari anak-anak ya Untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada TNI kita yang kita banggakan ya Dimana alamatnya? Di Jalan Gata Subroto No.14, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Prawatan, Kota Jakarta Selatan Nomor 11, destinasi wisata di Jakarta Selatan Namanya Taman Tabe Buya Taman Tabe Buya Berkunjung ke taman satu ini maka Anda akan disambut dengan bunga teratai indah yang ada di kolam Oh mantep nih Nama taman satu ini memang dikarenakan adanya pohon Tabe Buya yang banyak ditemukan di taman ini Oh saya juga baru denger nih Pohon Tabe Buya Ketika pohon ini berbunga maka akan memiliki warna yang sangat indah Yakni merah dan kuning Bagi Anda yang menyukai ikan maka disini Anda pun bisa menjumpai berbagai spesies ikan air tawar Oke guys kita lanjut Apa itu? Setu Babakan I was there I was there Setu Babakan ya Ini kampung tradisional Sengaja dibuat untuk melestarikan budaya Betawi Seperti Abang Poh ketahui Budaya Betawi merupakan budaya asli masyarakat Jakarta Ya Berdiri di atas tanah seluas 30 hektare Coba bayangin 30 hektare men Saya pernah disana Saya pernah bekerja disana juga ya Saya cinta setu Babakan Karena tempatnya asik Kozi Nyaman Ada setunya Danaunya Disitu ada wisata kuliner Wisata religi Wisata budaya Ada bebek-bebekan Ada kerak telur Ada selendang mayang Apakah tempatnya asik deh Nah sekarang udah ada museum Di kantornya Di Setu Babakan ya Dan disitu juga ada rumah-rumah adat Betawi ya Yang sekarang tuh didesain di Jonasse namanya Jonasse Dibangun replika rumah-rumah Betawi Keren-keren Jadi Abang Po Ya Sahabat Padusata Kayaknya perlu berkunjung Perlu berkunjung disana Ya Alamatnya dimana sih Nah alamatnya di Jalan Muhammad Kahvi 2 Srengseng sawah kecamatan Jagakarta Jakarta Selatan Atau kalau yang sudah pernah Boleh tulis komen Masukan-masukan Ya Oke Kita lanjut nomor 13 Berarti tinggal dua lagi Yang harus kita sampaikan Konten destinasi wisata di Jakarta Selatan Tidak boleh kenor Tanjap lagi Nomor 13 Destinasi wisata di Jakarta Selatan Yang ada disini ya Yaitu Kidzania Kidzania berada di Pacific Place Wow Daerah elit ya Merupakan salah satu wahana permainan Edukasi yang ada di Jakarta Selatan Disini anak-anak akan bisa mencoba secara langsung Beragam profesi yang diinginkan Ketika telah memilih profesi Maka nantinya si kecil akan dibimbing Untuk menjalankan profesi tersebut Mulai dari memasak Menjadi pemadam kebakaran Dan lainnya Wow Kita mendidik anak-anak kita Untuk Belajar Memilih jenis pekerjaan Dan bertanggung jawab Melalui wahana-wahana permainannya Alamatnya dimana Jalan Jendral Sudirman Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Oke Tinggal dua lagi Ini yang sudah The best of the best Yang sudah dikenal banyak orang Dari anak kecil sampai orang besar Apa itu namanya Kebun Binatang Ragunan Ada yang belum tahu Kebun Binatang Ragunan Kata Omai Rama Terlalu Ragunan adalah salah satu Kebun Binatang yang tersohor di Jakarta Ada beberapa jenis satwa Yang bisa Anda temukan disini Termasuk Kebun Binatang yang tertua Maka tempat yang sangat luas ini Akan cocok sebagai Wisata edukasi Untuk si kecil Pasalnya ketika mengunjungi wisata ini Ketika liburan Anda bisa mengenalkan Berbagai hewan kepada anak Sekaligus menikmati Penta Satwa Yang biasanya juga diadakan Di Kebun Binatang Ragunan Dimana alamatnya Jalan Harsono Nomor Satu Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Oke Yang terakhir Wow Nomor 15 Destinasi wisata di Jakarta Selatan Yang perlu saya sampaikan adalah Hawkees Auto Gallery Hawkees Auto Gallery Mobil-mobil tua ini Coba kita baca urayanya Untuk Anda yang ingin melihat berbagai koleksi mobil Oh betul Koleksi mobil guys Tak perlu jauh-jauh Ke Kota Malang Sebab di Jakarta Selatan Terdapat Hawkees Auto Gallery Yang menawarkan spot foto Dengan berbagai macam koleksi kendaraan Yang tentunya sangat instagramable Instagramable Yang hobi foto-foto Selfie-selfie Yang bisa diposting di Instagram Disini tempat ini Ya Namanya Hawkees Auto Gallery Koleksi yang ada disini pun juga beragam Mulai dari kendaraan mewah hingga antik Tersedia lengkap di tempat yang satu ini Dimana alamatnya Jalan Puri Mutiara Sipetek Silandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Oke Sahabat pariwisata Akhirnya Tuntas tugas saya Membacakan 15 destinasi wisata Di Jakarta Selatan Itulah beberapa tempat menarik Di Jakarta Selatan Yang memiliki beragam Keunikan Yang bisa Abang Mpo Sahabat pariwisata Pilih ya Selain itu Beberapa pariwisata tersebut Juga memiliki tarif yang Sangat terjangkau Bahkan tidak dipungut biaya Oke Seperti di Setu Babakan Yang saya tahu Tidak dipungut biaya Ya Sehingga Anda bisa Melepas penat Dengan nyaman Meskipun Akhir bulan Beberapa obyek wisata Yang ada di Jakarta Selatan Tentu saja Menjadi salah satu Alternatif Bagi Anda Yang bosan Mengunjungi mal Setiap Akhir pekan Jadi Sahabat pariwisata Jangan hanya Mall Kita juga bertanggung jawab Terhadap lingkungan Kepada hewan Kepada alam So I suggest you To bring your Cheer child Lagu lu Pakai bahasa Inggris Ajak keluarga Ke wisata Edukasi Wisata alam Wisata Binatang Yang tadi sudah saya sebutkan Ataupun spot-spot Yang bentuknya taman Atau galeri Yang tadi saya bacakan Saya berharap Dan saya berdoa Semoga minggu depan Tanggal 24 Agustus Keadaan membaik Tempat-tempat wisata Dibuka kembali Dan kita Walaupun Tetap masih Harus waspada Tetap prokes Dan yang belum Vaksin Vaksin Kita berkunjung Dengan tertib Kita mulai dengan Aturan-aturan Hidup yang Pakai pola Kayak orang bener Oke guys Sampai disini dulu Saya minta dukungan Untuk konten Masri Pariwisata Bantu subscribe Pencet tombol Loncengnya Sebagai Alat Notifikasi Ketika saya upload Dan beri masukan Komen Agar Bisa berkembang Mungkin Dan kasih like Jangan lupa Terima kasih Mohon maaf Jika ada Kekurangan Atau kesalahan Sampai disini dulu Wassalam Dan saya Ciao Sampai jumpa Salah Sampai jumpa